Niat Pak Jokowi baik mengangkat Pak Listio Sigit menjadi Kapori. Tapi Presiden lupa bahwa persoalan umat Islam yang terbelah dan makin menganga antar umat Islam sendiri sedang sulit diatasi. Persoalan ini kalau diintervensi Pori dengan Kapori yang notabene non-muslim akan di-blow up oleh kaum pengfitnah dan politik identitas. Bukan bermaksud mengotak jabatan atas dasar keyakinan. Tapi rasionalitas kita harus jalan. Urusan toa yang diatur menak saja dilawan JK. Apa berani Kapori memerintahkan pertemuan alumni Timur Tengah yang dihadiri Anis dan JK di mana Bahtiar Nasir, Ustadz yang pernah ditengarai sebagai donatur ISIS bebas berpidato kebangkitan hilafah di depan peserta yang hadir. Kita kadang-kadang pura-pura lupa bahwa di TMI, Pori, BUMN, dan instansi lain yang sudah terpapar kaum garis keras yang notabene sebagai perpanjangan tangan ajaran HTI yang bubar secara administrasi tapi bukan bubar secara keyakinan. Kita bisa diambang perpecahan serius kalau membiarkan penetrasi kaum pemahaman hilafah diberi ruang yang terang benderang. Lihat partai Nasdem yang kuat teriak restorasi Indonesia lah sekarang bisa menempatkan Anis sang perusak Jakarta menjadi capres urutan satu yang dilirik Nasdem. Ini kan anomali atau paradok. Saya kurang paham apakah Surya Palo benar nasionalis? Sepertinya jauh panggang dari kambing. Entah siapa dan bagaimana ke depan kita merawat Indonesia dan ideologi Pancasila kalau ngurus PKS sebagai sumber masalah dan partai yang terus menentang pemerintah kita tak kuasa. Kita kan paling takut gesekan dan mencoba santun. Uang teroris kok diajak santun. Ya kita yang disamun. Kita ingat JK bagaimana dia mengoyak Jakarta melalui tangan Anis dan politik identitas. Saat kampanye pilkada di mana dia mengusung Anis. Dia mendatangkan Zakir Naik Ustadz yang diusir India dan juga menerima tamu Taliban yang jelas bukan kawan kita sebagai bangsa waras yang menjunjung demokrasi dan kesetaraan hak manusia. Panjang urusan ini jadinya. Tapi apalah daya bagi orang seperti saya yang hanya bisa teriak di medsos. Paling hanya bisa merasakan kekhawatiran sebagai orang Islam yang mengkhawatirkan Islam membawa perpecahan seperti Yaman dan Afganistan. Waktu Yakut diangkat jadi menak ada harapan besar mengatasi carut-marut Islam Indonesia. Ada statement menarik saat baru dilantik bahwa ia adalah menak Republik Indonesia bukan menak Islam Indonesia. Namun harapan tinggal harapan karena urusan toa saja dia ditentang JK. Sertifikasi ulama pun tinggal cerita. NU dan MU Ormas yang dianggap paling waras makin tidak bernas. Malah headline Japos memuat berita bendum NU jadi tersangka korupsi versi KPK. Sementara Anis yang berpoya-poya pakai uang negara malah melenggang menghadiri acara pertemuan alumni ulama tim Teng. Dan mendengar semangat kebangkitan hilafah dari mulut Bahtiar Nasir. Celaka kita. Celaka juga KPK. Ngeri jadinya. Ngeri-ngeri sedap menghadapinya. Tapi apalah daya. Paling kita cuma bisa menanti akibatnya. Indonesia terbelah oleh perilaku orang beragama yang punya Tuhan berbeda. Ah, andai semua itu seperti angkot bisa dengan mudah menghentikannya karena dia hanya menaik turunkan penumpang di tengah jalan. Tapi ini sebuah gerakan yang akan mengubah Pancasila dengan domain Indonesia di mana para politikusnya hanya bertujuan kekuasaan. Terbayang siapa yang akan bertahan dan siapa yang binasa. Dan Indonesia akan tinggal sisa dengan batu nisan bertuliskan. Di sini pernah ada negara bernama Indonesia yang hancur bersama Nusantara. Semoga Tuhan menggagalkannya. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Biakto yang disadur dari redaksi indonesia.com dengan judul Apa peran polisi dalam memberantas radikalisme? Jika Anda berpendapat lain tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Ema, Karisma 90.